Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya, Ketua Insan Pariwisata Indonesia Kepulat Riau, saat ini ada berada di daerah Timah Yogyakarta dan mohon maaf sebelumnya, sencana hari ini kita berkumpul, kita bersua, kita bergabung dalam acara Silaturahmi Insan Pariwisata Indonesia di BD Kepulat Riau. Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa menghadiri, tidak bisa bergabung karena ada tugas yang belum terselesaikan. Tetap semangat, tetap kompak, tetap solid untuk memajukan pariwisata di BD Kepulat Riau dan Indonesia pada khususnya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, sama-sama menjaga kesehatan, tetap semangat. Sementara saya tetap di Jogja, Insya Allah besok kita pulang, tanggal 23 bulan Desember 2020. Mohon doanya, selamat sampai di BD Kepulat Riau, bisa bergabung sama kawan-kawan lagi. Dan semoga acara Silaturahmi Refleksi Akhir Tahun ini membawa berkah bagi kita semuanya. Tetap menjaga Silaturahmi untuk kemajuan pariwisata Indonesia. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, sosialisakan CHSE seperti konsep sosialisasi dari Kemenpar kemarin, didelegasikan kepada anggota-anggota IPI yang ada di Kepulat Riau. Tetap semangat dan harus semangat kita kibarkan jiwa pariwisata. Dan hari ini saya akan memberitahukan kepada anggota Insan Pariwisata Indonesia di BD Kepulat Riau bahwa, sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga IPI yang diamandemen di Munas, Yogyakarta, tanggal 10 sampai 12 November 2020, harus menyesuaikan yang namanya Wakil Ketua. Jadi hari ini saya akan perkenalkan dan hari ini saya tunjuk Saudara Aldi untuk menjadi Wakil Ketua BPD Insan Pariwisata Indonesia. Semoga bisa menjalankan amanah sebaik-baiknya dan bisa menjadikan kita lebih solid lagi. Terima kasih. Selamat pagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Saat ini kami berada di daerah istimewa Yogyakarta kepada rekan-rekan, sahabat, bersaudaraku di Kepulauan Riau. Kami ucapkan selamat atas terselenggaranya acara silaturahmi nanti. Tetap semangat dan kita doakan semua agar pariwisata cepat pulih dan kembali normal lagi. Dan 2021 kita harapkan sebagai tonggak kebangkitan pariwisata Indonesia. Teman-teman semuanya tetap harus semangat, bersabar, terus patuh itu protokol kesehatan, terabat CISI dalam dunia pariwisata. Dan kita sama-sama berdoa agar virus COVID-19 segera berakhir dan pariwisata Indonesia kembali bangkit. IP, YES, YES, GO! IP, YES, YES, GO!